Pesannya buat orang yang nonton band, jangan sekali-sekali nonton bandnya kita pagi kelai. Oke? Mungkin kita nak pagi kelai buat acara seorang. Kita buat macam ring APGH. Kita nak kelai, nak APG, nak babak belur, nak sampai pacah gigi kita. Boleh. Jangan dia acara orang. Sebab apa? Acara orang itu dia bayar sayang. Bukan gratis. Jadi buat kalian kalau ada acara bikin kelai. Jul kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SBM Podcast. Yang ada di Tebas. Tepuk tangan ada lo. Oh, pecik sih. Nggak ada yang tahu ceritain gitu ya. Nggak ada yang tahu. Pokoknya kita kembali lagi bersama SBM Podcast. Kali itu kita kedatangan tamu yang sangat spesialingan. Artis. Artis dari pangkalan kongsi ya. Artis dari pangkalan kongsi yang ketika waktu ia sampai sekarang masih bertahan. Tepuk tangan ada lo. Tuh kita semuanya. Thank you. Udah siap kayaknya nak kita tanya-tanya? Ya, siap. Siap. Yang pertama tuh yang nak aku tanyakan tuh Ike. Tempat tanggal lahirnya, diamnya dimana, asalnya dimana, pokoknya udah dimana-mana. Lo udah kajalaskan jarisnya. Oke, halo guys. Kenalkan namiku Ike Terubang Syahid. Tapi lebih biasa dikenal dengan kawan-kawan di sekitar pake nama Ike aja. Saya asalnya dari desa pangkalan kongsi, lebih tepatnya di Simpang Ampat Pasarnya. Saya tinggal di Barung Kopi. Barung Kopi ya, Kak? Tau aku, aku sampai tiap hari, tiap malam main ke CGBI ya. Sudah, Kak? Saya belum mengenalkan yang lainnya. Jalaskan ya, Sia. Sampai Kak Puas dah. Jalaskan ya, Jalaskan ya. Kopi saya nulis, acting, jalan-jalan. Sudah, Kak? Riwayat hidup. Riwayat hidup. Oke, oke. Riwayat hidup. Pangeh, bang. Apa ya? Saya sekolahnya dulu di SDS Plus Pangkalengkongsi. Kemudian SMP-nya di SMP 2 Tabas. SMP-nya pun di SMP 2 Tabas. Lanjutnya, saya lanjut lagi kuliah di FG Punta Jurusan Pendidikan Sosiologi. Wow, tepuk tangan dong dong. Tepuk tangan untuk... Boleh nanya yang selanjutnya gitu ya? Boleh. Konten-konten video-video jaman dahulu kalah gitu ya, sebelum perubah gitu. Tapi kita harus pilihkan ke Bu Ana ya. Ah, gitu ya? Pertanya, walaupun saya mati saya ke Korea, tapi jiwa saya kan jiwa Bollywood gitu. Bisa kita mau deket-deket Bu? Salam ya, pemiknya ya? Am. Am, yuk. Sudah kenapa kan? Suka lagi? Sudah-sudah. Sama-sama, saya sium. Suka lah. Suka lah. Awalnya di Genta Bu Ana ya, karena memang suka lagu-lagunya. Memang dari kacik, memang suka nonton film Genta Bu Ana. Dari yang zaman maklantirnya, yang lingdarmanya, sampai ke yang modernnya lah. Jadi ya, memang kebetulan hobi dengan acting. Jadi, lanjut lah ya. Buat video-video ada Anjal Las. Ada Anjal Las, gini? Tapi, dilihat-lihat sih bagus juga, gini. Kira-kira adik kayak yang tambus, penontonnya yang sampai tambus lah, yang sampai up gini ya? Dari video-video yang dibuat. Ada. Yang mana satu? Yang waktu saya collab dengan... Dengan aku gini? Oh, makasih. Tepuk tangan, bang mana? Apa lagi yang kita ngakakan BWI? Dan juga, sebelum-sebalumnya ngonten nih, tapi ya tukang kamerakan, tukang edit, tangan pro-ingan. Jadi, edit-editan edit sih ya. Yang sebelum-belumnya ya, sebelum yang udah pro-nya kan. Sebelumnya ya, ngedit orang. Pakai Viva Video. Allah, sadih. Awalnya, kalau untuk kameramennya ya. Aku yang melihat si videonya gitu loh. Yang patah-patah videonya. Iya. Bukan aku kait. Aku kait. Pokoknya ya, munyak kita ya guys. Munyak nonton karir Ike tuh. Dari awal mulai dia ngontennya, dia pakai masih ada logo PIPA video. Pokoknya dia ngeditnya ya. Lagu kemana, video kemana. Iya, pokoknya. Kira-kira iya. Iya. Tapi jelaskan lagi ceritanya. Walaupun aku gali-gali. Ceritanya awal-awalnya nih, sebelum lari ke video ya. Sebenarnya hobinya dimenulis. Tahun 2018 ya, fokusnya dinulis. Dan nulisnya di webbed. Nah, tapi udah promo ke siye, ke siye, ke siye, nyari pembaca kan. Karena memang orang minat bacanya ya kurang. Jadi aku alih, aku mesti lah. Coba ke seni visual ya. Coba lari ke video. Dan dia mulai-mulai di tahun 2019. Awalnya sih dari nge-flok, nge-flok. Pakak dari nge-flok, ke tangan pas agak gabut, pas agak galau. Lalu tangan cobekkan lari ke lagu yang Genta Buwana ya. Dan ternyata, lumayanlah ada antusias sih. Jadi lanjutlah ke Genta Buwana, tolen-tolen. Sampai akhirnya, jumpa dengan guru saya. Usah sabut dahulu. Masih ada pertanyaan yang jauh, masih pertanyaan itu ya. Panjang masih pertanyaan itu ya. Macam analah aku nak menjelaskannya segit-segit ya. Pokoknya, tapi mau aku lihat-lihat dari video Genta Buwana, sekarang kayak nak berpindah ke... Mungkin nak ke video-video yang modern gitu. Sekarang kan yang agak trending di TikTok kan. Banyak-banyak macam lah. Kita bisa melihat-melihat gitu kan. Usah nak ke yang zaman-zaman dahulu kalah lagi. Bisa sih ya. Cuman yang agak ditakutkan ini masalah hak cipta. Betul sih juga. Kalau Genta Buwana kan agak mudah, dan terlalu lah. Dan kayak macam... Tapi kan nak jual sih. Macam nonton joget-joget di TikTok atau gimana gitu. Dan kayak nak pindah ke saya. Nah itu sih udah mulai jual di TikTok. Karena di YouTube udah pakum. Bahkan karena tim kan udah sibuk semuanya. Kameramennya, editurnya. Tapi kan kemas guru saya pun dia ada kesibukan juga. Itu ya. Cantik. Cantik. Astagfirullahaladzim. Tapi munja dilihat-lihat lah ya. Munja untuk video-video gitu buat dari Genta Buwana lah. Tapi kayaknya peminatnya agak mungkin sedikit kurang lah. Tapi kan sekarang kan yang... Pokoknya apa yang agak trending, ya pasti yang nak kita kajar. Bisa kayak Mbak Ika ngajar ya kiri-kiri. Insya Allah saya usahakan. Insya Allah saya usahakan. Iya. Dan juga kiri-kiri apa lah udah yang didapat dari mulai video-video. Genta Buwana gitu. Maksudnya didapat yang bagaimana nih pak? Misalnya dari segi apa ya manfaatnya lah gitu. Apa nih? Bukan yang manfaatnya sih apa nih guys? Lebih kepuasan gitu. Ah kepuasan, kepuasan. Saya puas. Karena kan nyandungkan hobi. Memang hobinya kan udah hobi acting kan. Yes. Sudah habis kayak ceritain soal itu tuh ya? Sebab kita nak lanjut agak keadaan ke 4, ke 5, ke 6, ke 7 lah banyak tuh. Mungkin sekitar sejam 8 malam. Ya Allah ya Allah. Jadi harus singkat-singkat kayaknya. Ayo. Dan juga gimana asal mulai ini sih. Asal mulai gitu ya. Betambu udah lupa cuman ini ceritainya lupa. Oh awal mulai gitu ya? Itu. Awal mulai ini di sepatu sore yang indah. Aku kan buka Facebook. Nah di Facebook ya kan ade muncul di tebas informasi. Postingannya Pak Ade Putra ya. Ya mana Ade Putra? Ade, anggota youtuber Sambas juga. Anggota youtuber Sambas? Iya. Jadi dia posting kegiatan dari pertemuan youtuber Sambas season 1. Oh aw aw. Nah disini kan katanya kalau ade kawan mau gabung silahkan cat dia kan. Jadi aku cat dia di suri yes. Aginya baru dibalasnya. Nah nanti lah masuknya grup youtuber Sambas. Aku boleh ngayak ya? Iya. Untuk bagian atiannya? Oh itu pasti. Tunggu tangan man. Tunggu tangan man yang nanti tanya dulu yang ngomong. Oke siap siap. Kita dengan mana cereting? Masuk grup. Masuk grup. Masuk grup. Nah dari masuk grup ya kan perkenalan diri. Nah disini adalah Yaris Jepri. Tapi dia Jepri nanyakan kawannya sih. Nanyakan kakak kenalkan dengan Aris. Lupa asli. Lupa lupa. Laka ya laka ya. Oke jadi kan dari Sye kan saling cerita buat rencana collab kan. Malam kamisnya selasanya kanal. Malam kamisnya jumpa. Dengan. Saya. Malam kamis kita muat apa nih? Merancang. Merancang kayaknya. Apa yang nak dibuat video. Jumatnya langsung syuting. Ya Allah tanpa persiapan nih. Ingat deh masih cutenya. Ingat lah. Aku busung guys. Lupa. Asli diri. Aku awalnya jumpa yang nike. Lupa apa ya sih sebab. Udah lah. Ada kebanyakan fansnya ya. Udah ada kebanyakan fans. Laka ya. Eh belum. Waktu ya kan. Sejujurnya aku grogi nyankah dari pertanian. Baru nak kanal dah langsung syut. Belum. Aslinya di video ya kalau diperhatikan masih belum dapet nyankah mister gitu. Bukan lagi caknya belum dapet. Sagaan kaku. Sagaan mantak guys. Guna deh nonton. Ah iyalah. Sagaan karo ya harus nak digembleng nyankah. Dari segi. Maaf ibu kan lagi. Dari segi pakaian. Dari segi acting. Dari segi ano. Semuanya awal-awal kulatnya ikanya masih mantap. Tapi dia mau. Tapi hebatnya dengan ike tuh. Dia mau digembleng. Masih mau di apa ya? Masih mau diatur. Biasanya kan ada manusia-manusia yang mau diatur. Biasanya kita pagi kelam. Jadi pagi kemat. Kepakai. Ada kan biasanya ya. Tapi alhamdulillah. Jumpa ike tuh. Dia mau diatur. Ike pakaianmu harus gitu. Gitu gitu gitu. Actingnya harus gitu. Alhamdulillah. Dari pelan-pelan. Kita belajarkan sampai ke situ. Alhamdulillah. Kemistrinya udah lagi dapat. Laka iya. Gimana dia awal datang jumpa Aris? Jumpa Aris. Aris ya juga lah. Ari yang tuh yang nganalkan ya. Oh iya. Kan hari ya juga Aris pertama. Sebutin hari ya juga akan pertama kanal dengan Aris. Ya Allah. Hatiku berdebar-debar oleh sukan. Tapi Aris bagus dengan ya dit kan. Memang best. Best kan. Tapi sayangnya anaknya dilanjutkan ya kayak gitu ya. Sebab dia kan udah kerajaan juga kan. Tapi kan ada ya editor kedua aja waktunya. Video terakhir gitu ya. Oh yang sama DAD ya iya. Ah iya. Iya bagus juga. Thank you Bang DAD dengan Aksri yang enggak. Laka iya. Sebab situ pertanyaannya mungkin si Aris di dalam kertas tuh ya. Anak nanya. Waktu yang ada foto muan Youtube. Season 4 tahunnya pagi ke? Belum lah. Belum. Belum masuk di grup ya. Yang kedua yang pagi ya. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama emang sebelum masuk? Belum. Lupa dia ya. Lupalah. Ya udah lama guys. Tahun berapa ya. Tahun sebelum pejajahan kan. Tahun 2019 ke 2020. Sebelum corona ya. Sebelum. Sebelum. Sebelum corona kan. Sebelum corona. Iya. Jadi season kedua baru bertemu. Alhamdulillah. Kan selantai dengan kemana TV waktu ya. Tapi kira-kira yang nak dipertanyakan dari konten. Dah ada ke hasilnya? Telur. Pertanikan. Ini yang nak disadikan ini. Satihnya. Tidak apa-apa lah. Dia kan ada ngakakan hasil kan. Tapi setidaknya. Menyalurkan hobi kita kepada konten. Sip. 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 Tuh. Macam ada adik. Malikat lewat. Gwinjir. Laka. Iya. Oh. Kita kembali ke pertanyaan setiap lagi. Pus. Eh. Riwayat pekerjaannya. Gak soang ini. Sukuhnya adik. Abang. Mahesa. Gitu. Dia bisa memimbing gitu. Guys. Riwayat pekerjaannya. Mbak Ika itu sekarang. Keraja apa? Jalaskan. Pekerjaannya. Saat itu saya kerja di. Sebagai perangkat desa. Di desa Prangkalian Kongsir. Naikkan sikit. Naikkan sikit. Lanjut. Lanjut. Mbak Lanjut. Belum. Tapi jadi naik. Wah. Sudah kan? Sudah. Bangga mana tadi? Cucukan memang langsung ke mulutnya saya. Oke. Cerita pekerjaannya. Jolok waktu. Sebenarnya waktu masih saya jaman kuliah. Waktu kuliah kan di tahun pertama. Sibuknya di organisasi. Dari semester satu sampai semester duanya. Kemudian dari semester tiga sampai semester bapim. Enam. Kedah salah. Saya coba nantang diri kerja di tempat fotokopi. Di mana? Jadi waktu kuliah saya sambil kerja. Di Pontianak? Iya. Di tempat fotokopi. Lanjutnya. Sampai saya tamat tahun 2016 sampai akhir. Sekitar tiga bulan lah saya sambilan nunggu ijazah terbit. Tanpa saya di loker. Tahun 2017 awal ya di Balai Desa. Jadi saya masuk lah. Alhamdulillah lulus diterima. Diterima. Alhamdulillah. Jadi untuk Mbak Ika yang udah masuk kita tepuk tangan. Kita doakan. Semoga kerjanya tetap lancar. Amin. Untuk sebelum-sebalumnya waktu yang kita bahas waktu kuliah lah. Ada ke kepikiran ngonten? Waktu kuliah sih belum ada kepikiran untuk ngonten. Zaman kuliahnya lebih kayak gitu. Nulis. Memang saya doang hobinya nulis. Nulis di Facebook. Tapi ada sih buat video aneh-aneh di laptop. Tapi gak di anokkan. Gak di publis lah. Cuma hanya yang tersebut-sebut aja. Karena waktu ini kan jamannya belum ada tiktok. Zaman saya kuliahnya belum. Saya kan angkatan tuwe. Berapa? Berapa tuenya penasahan? Kan penasahan kawan-kawan dia. Penasahannya. Udahlah intinya. Zaman saya kuliahnya belum ada tiktok. Udah. Baru-baru instaga muncul ya. Oh tuwe. Tue banget. Taku. Kayak apa-apa. Tanyakan Bang lupa aku. Oh masalah gitu ya. Udah pancar oba. Dan juga gimana. Tak bisa kanal dengan Ancik Firman. Ancik Firman. Itu kanalnya. Orangnya betul-betul gak sombong ya. Kanalnya dari. Apa abang kenalkannya. Malah menemani kita. Pagi kemanapun buat konten. Sutradara kita tuh. Oh tentu. Ngapain gak tonton-tonton Pak Man. Dikirakan saya. Itu gak banyak buji. Jadi. Jadi. Tidak pas ya. Oh jantuu. Lah kak iya. Masalah apa gitu. Biar ada tanyakan. Aku gak tau. Bang. Nggak pikir bang. Selanjut. Spontanitas. Spontanitas. Oke. Jadi antunya. Kontennya. Tentu. 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 Mbak itu udah siap. Udah matang. Ya Allah. Kita harus promosi. Gimana-manya kita harus promosi. Dan juga ya cari yang udah matang. Betul gak ya? Betul lah. Betul. Betul. Kita kembali ke topik. Kita masalah konten. Masa konten yang terakhir tuh. Dile. Konten apa? Yang di Youtube kan? Pokoknya di Youtube kayak di Facebook kayak sebab apa? Sebab Bang Bun liat yang jarang lagi ngonten. Oke. Betul. Nah kalau yang untuk di Youtube. Bakunnya ya. Karena. Kekurangan tip. Anda anak buat macam Bang Bunnya bodoh anda. Lalalalalala. Bacot ya. Belum. Belum ada temanya. Kalau untuk yang lalalalanya. Yang ngerepeknya kan? Belum. Kasihnya sih dan juga disini. Nampak. Kan. Ngonten bisa di. Cara pembuatan KTP. Gia kan bisa. Dimana bisa kan? Waktu ya suar buat. Lumayan juga ada yang antusias bagi-bagikan di Facebook. Cuman kan. Masa naik ya tolen. Gia kan ada ganti lagi lah. Gia waktu sih informasi. Bikin informasi tentang masalah administrasi kependudukan. Waktu ya ada yang mau konten-konten gaya. Atau konten mukbang? Mukbang? Belum lah. Atau review-review KP-KP yang bagus ditobas? Terlalu modal besar. Dan juga sih cuman kamera kan. Tret. Gia. Tapi Muna viral ya. KP si A tuh jahat layanan ini. Wuhh. Masih auto viral. Yakin dah. Habis yang nak tuntut. Gia gaya kalo konsepnya. Gia. Suar aku sekali bu. Suar aku sekali. Sampai da'an sampai setengah jam be. Enggaknya nak. Gia dulu. Guys. Suar sekali. Mungkin kita mau tau. Kita komen gak di bawah. Langsung kick out. Setengah jam da'an sampai. Setengah jam be. Cuman bagi kan udah seribu lah be. Oh lah seribuan. Pokok orang kanak tek 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 tek. Esoknya aku kanak panggil. Yang aku ingat. Kata-kata orang iya iya. Enggak aku. Masalah kita kembali ke si A juga. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Kata-kata nyike. Kau senak macem-macem. Keluarga iku. Keluarga iku. Iya iya. Banyak polisi. Kan iya deket dengan kantor polisi disi kan. Oh manang. Oh manang. Cantik. Gia. Tapi minta maaf sih. Oke lah kita kembali ke topik. Tapi yang lalu biar lah. Ah yang lalu biar lah berlalu. Tapi jadi kepelajaran sih. Tapi sampai sekarang gak ada giswa sih. Nyehatkan yang. Ape-hape. Dan giswa nyabut-nyabut name lah. Kenapa lah abang tang nyehatkan muti ya. Ape-hape sebabnya ya Mbak Ika. Oh tang lalu kita udah tanya aku. Terbalik dong. Kita kan sharing. Terbalik man konsepnya. Dan dua. Kita sampai yang podcast. Iya iya iya. Jadi membelik-balik kayaknya iya. Oke. Oke itu seri. Cuman untuk pengalaman aja sih. Untuk kita semainya. Dalo ya dikanya kan. Kan udah sekitar jam. Sembilan dan sepuluh kayak. Dalo kan masih gile-gile karoke disi kan. Menyeku kan. Bang boleh kayak nyanyi katiku. Katanya. Oh maaf ya. Dada lagi bisa nyanyi katanya. Udah. Udah jam sebala. Udah salah kok. Udah jam sepuluh. Udah dalu katanya. Jadi wek. Tapi wek. Oke lah udah dalu. Tapi dia masih adik. Yang lainnya nyanyi boleh. Aku nyanyi. Udah boleh. Dan langsung aku foto. Jebret. 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 Aku upload di TikTok. Eh bukan. Bukan di TikTok. Aku upload di Facebook. Terus. Bomb. Dan sampai setengah jam. Boom. Di Sedi paling. Oh paling pirang-pirang-pirang-pirangnya kan ya. Trendingnya kan. Sampai kena panggil. Aku isoknya lah. Yang punya. Iyalah kayak. Sampai kena panggil. Tapi dijadikan pelajaran lah kayak. Padahal aku disini siang sih. Nyebut. Nyebut name. Cuman. Aku ada yang ambil sedikit gambarnya aja. Gambar. Gambar tempatnya ya. Nah ya. Mungkin dia orang tau disini lah kayak. Tapi aku disini siang. Nyebut name KP. Name HP. Name tempat. Name HP. Bukan nansuah. Bukan nansuah. Siang lah kayak. Jadi kita kembali ke topik. Loh dek. Oman. Gimana kau? Apa pendapatmu tentang Mbak Ike? Dengapa dah Ike dah ngomong dah. Nanti-nanti ya. 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 Cucokkan ke lubang hidung ya. Nanti ya. Menurutmu Mbak Ike ya orangnya gimana kayak. Mbak Ike ya orangnya baik. Ramah. Sanyung. Orangnya ya paling suka nak kalut. Mbak Ike bila ya adik pertemuan-pertemuan. Contohnya. Nanti nak main rumahnya. Ya kalut. Badang kalut. Padahal udah apa ini main oke lah. Kita kan baru-baru bekawan kan. Malam kan kawannya kalut. Tapi itu ya makin lama, makin lama, makin lama, makin lama. Makin angkap dengan bekawan dengan dia itu. Wih, sampai dah kan cukupnya pun tahu bahwa. Jadi. Wah, yaibku. Jadi, apa istilahnya. Gak biasa nyantuk Mbak Ike. Saya nanti satu jempol, dua jempol lah. Munjak dari rating nggak ya Mbak Ike? Munjak dari satu sampai sepuluh. 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 Wow, biasanya. Soalnya apa, saya jarang-jarang menemukan kawan macam Adit ya. Kebanyakan kawannya ramah pada saat tertentu. Munjak Mbak Ike itu ya. Munjak Mbak Ike itu ya. Udah, tanang, sakit. Ape mus-mus-musbe nyewe, dyewe, daun suah, ipratin kade. Tetap fokus kepada pendiriannya. Aloh, akbar nge-apetang langsung. Kucing, kucing, kucing. Oke lah, oke. Lanjut. Agelah, agelah iya. Jadi uangnya itu ya payah. Payah, nak. Dicari manusia macamnya itu. Payahnya. Oke, iya. Next. Pertanyaan terakhir. Bukannya terakhir. Pertanyaan untuk Ike Manage. Ape reaksinya. Bukan reaksinya. Gimana di? Apa perasaan waktunya collab dengan Mbak Ike? Kan ada waktu video yang pertama kali collab ya. Perasaannya cuman ya? Perasaan saya kalau baru-baru ya canggung. Dan tetapnya kan. Jadi kan ya itu ada. Cuman. Dikiranya kan dia itu uangnya itu asik. Dibah. Gimana dia selalu ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Saya kan ya jarang punya berjumpa dengan uang baru. Uangnya saya yang boleh kan ngomong. Iya. Jadi iyalah yang boleh kan ngomong. Itu itu itu. Lalu lanjut lagi lah saya ngomong. Oh jadi kayaknya cantik. Lanjut lanjut. Ayo itu. Ya sama-sama. Gitu itu. Ya sekali sekurungan itu. Jadi senanyaan. Suku-suku hendak kau nanya aku gitu. Untuk mandi. Gak mau be. Atau kau tanya aku lah. Cuma kau tanya aku. Meskipun kali sekurungan. Iya-iya beda alur ceritanya masing-masing. Memang waktu di jalan konten itu kita itu satu jalan. Kan? Iya. Tapi di luar dari kontennya kita punya cerita masing-masing. Di jalan masing-masing ya iya. Bukan jalan masing-masing. Punya cerita jalan masing-masing. Contoh. Macam anak Arianto. Arianto kan orang-orang yang suka anak Noben kan? Yes. Macam anak saya kan up. 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 Kalau Noben saya up. Mbak Ike pun up noben ya? Nah Mbak Ike up. Up dia kan? Kalau Arianto. Contoh dalam bidang kesenian. Agak up kan kau. Kesenian model gimana tapi dulu tuh. Kesenian yang ada tradisi-tradisi kita lah. Ya udah abisnya. Mbak Ike gak udah abisnya. Cuman. Cuman aku mau. Tapi adaan seanak-anaknya. Adaan berdalam. Adaan berdalam. Macam anak saya kan. Mungkin hati jiwa. Mungkin dibodoh. Berdal saya tuh. Iya tuh. Giba iya. Emanglah jiwa saya. Mbak Ike cerita tentang kesenian APG. Budaya-budaya Sambas. Mbak Ake lah saya. Susah enggak udah ngomong kan ke? Mbak Ake lah saya gak ambil modal. Mungkin saya demodal. Memang nak saya kembangkan. Saya liatkan. Saya pekaukan ke manca negara. Boleh Pak Lu? Ngomonglah kaus ya. Ngomonglah untuk pemerintah Kabupaten Sambas. KPK GB. Dan juga untukkan pemerintah Kabupaten Sambas. Saya khususnya saya mengimbau kepada anak-anak muda. Kepada remaja-remajanya. Dan generasi-generasi. Orang Melayu Sambas ya. Usah nak kita selama semakin modern. Usah nak sampai lupa dengan budaya kita. Usah nak misalnya contoh. Contoh itu sih. Oh ada contohnya GBI. Ada contohnya. Contoh. Waktu kita hajatan. Undangan saruhan. GBI. Waktu contoh. Peng tawar lah udah. Peng tawar. Peng tawar beseng kan ya orang kan ya bergandang. Tradisi itu. Tradisi ini. Macam nak biar muda. Macam nak kini tuh. Tidak ada nambah tau. Nak peng tawar. Kena ngeratus. Kena ngapai. Kena saruhan. Kena apai. Kena pokokong GBI. Cerita yang penting makan nasi. Tidak pagi aja. Dak ada nambah tau deh. Maksud saya. Timbulkan rasa kepedulian kita terhadap. Memang dah. Masih panas tuh man. Maksud saya. Tidak memang menangking. Oh iya. Yang pakai ini makin dirodohkan kita. Lihat luah kan gila Tidak. Ah lah gak iya. Lanjut lanjut. Jadi maksud saya. Timbulkanlah rasa kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri. Dunia boleh modern. Tapi budaya jangan sampai hilang di talan zaman. Nyan juak sih. Zaman sekarang kan. Kita latih-latih yang lebih basuk atau apa. Kan kata-kata kan tua kan. Jarang gak gitu kan. Jarang. Oke. Jadi maksud saya. Tidak udah nak belajar. Nak ngelakkan. Nenak bertanya pun tak mau. Tidak tak kalah orang tua kalau mati. Tidak tak kalah orang tua meninggal. Meninggal dunia. Sampai nak ngerti kan. Masa budaya kita yang udah turun. Menurun dari zaman. Dato, Nek Mojang, Nek Kakek. Habis anggar iya. Tetap hilang. Cirna. Maksud saya. Saya gak mau naga iya. Jadi mun saya suatu saat. Saya adik beratkan kati. Adik rajaki. Adik rajaki. Memang nak saya utamakan. Paling utamanya adalah budaya kita. Buat sanggar. Buat sanggar iya. Tetapnya. Saya nak buat komunitas Melayu Sambas. Komunitas remaja. Saya kembangkan budaya-budaya kita. Boleh-boleh. Tepuk tangan. Tepuk tangan emang. Jadi iya lah. Meskipun di luaran. Dan di mana-mana. Tidak kawan-kawan melihat saya. Tidak berfirman. Gitu-gitu. Jangan salah. Dan di dalam lubuk hati saya. Tidak ceritain budaya. Ceritain luar daripada saya. Yang kelakonan saya gitu. Tidak. Cintanya luar biasa. Oke lah. Next. Lanjut. Next. Dahlah. Malah pas aku nanya kau. Itu udah di live. Ya kan. Hal-hal saya. Kita kembali lagi ke Mbak Ike. Kembali ke Mbak Ike. Oke. Kita kembali lagi ke Mbak Ike ya guys. Pertanyaan itu Mbak Ike. Kan. Rencana. Kame SBM Podcast tuh. Kan rencana nya nak muat film pendek. Kame nak uji nyali. Di pasar. Di pasar itu. Di pasar rakyat tebak. Bukan masa kayak mana. Pasar pagi. Pasar subuh. Kan rencana nya kami nak muat film pendek. Kira-kira Mbak Ike mau ke join. Oh mau nyan. Kira-kira pandai ke acting. Bismillah aja. Eh tapi udah sudah ada aktin soal sekali lagi. Oh. Akting itu tuh acting depan Mbak Ike di sepantang Viet. Legend ya. Ah sepantang ya. Eh lupa nih yang penurang-urang-urang yang gitu. Yang gitu ya. Yang gitu ya Pak Rambi. Pak Rambi Goy Same Imaldi. Tau. Oh. Di Pantai Bahari. Buka. Ya Pak Rambi di sepantang. Ya udah kan itu. Ya sekali sekurungan tuh. Tuhan tanya. Babal juga. Iya babal juga. Same-same babal. Guys. Guys. Yang anu. Ngari sempaho. Wui. Sempat dong. Semparo. Yang kita iklan nanu. Yubeh. Oh. Bukan lagi. Buat timu segini bagus ya kan. Yang kau terkajangkan kami ya. Adih. Kikirnya mau ke Mbak Ike. Kikirnya nak join? Mau. Bismillah aja. Cuman iya aja nak aku tanya jawabannya. Iya. Memang iya lah. Bismillah. Karena aja. Karena kakak cik bismillah. Mau. Insya Allah kalau. Benuh bimbingan ke APK dari kawan-kawan semengi. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Allah. Apa nih gue? Oh. Sampai cuaca panas sih. Jangan sampai mulut. Tidak panas. Oh iya. Nanti. Oh iya. Meledah. Meledah. Kayak. Datang sini ya man. Jawab lah. Apanya ngapain nih. Nanya apa lagi. Kikirnya mau. Mau. Tapi masih pahlaw bimbingan lah. Kami kan masih noob. Up up up. Malas ya. Pas anda dari tahun 2020 sampai 2023. Saya ngomong noob noob. Up up noob. Oke kalau saya ke depannya ada noob gitu. Oh oke. Nah udah. Ke depannya ada anak kekirnya. Udah ke Bang. Aih. Ingan. Cobe parodikan contoh lagu Ganta Buwana. Yang pertama kali mbak Ike buat. Masih ngat kayak kiri-kiri lagu yang pertama kali. Ngatanya gitu ya. Ngatanya. Pakai nyanyikan gue. Boleh. 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 Yalah. Bandit ya. Memang bandit. Ya kok ya. Cobe. Cobe. Boleh. 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 Pakai nyanyikan. Pakai nyanyikan boleh. Pakai anak kan boleh. Satu. Dua. Tengok tangan. Tengok tangan. Bagus banget. Tengok tangan. Tengok tangan. Nanyikan ya saya nyanyikan. Ini bisa ngajarlah. Eh tangan lipsy. Nanyikan sekejap sekejap. Ya Allah sakit jahat. Oh aku sih yes. Aku sih yes. Kamerah. No. No. Sekejap ya sekejap. Sekejap ya sekejap. Kalau kecewa penonton. Balik deh itu ya. Lupa. Yang lainnya aja. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat lah udah. Ucap lagi. Ucap ingat cantik. Salah Allah. Iya RQBKR tadi. Lupa lagi. Oh. Betunggu. Betunggu deh, ya. Kakak di jengajap ya. Lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. Jadi ya. Lupa lagi. Lupa lagi. Lupa lagi. di koma musim hujan kepanasan lipsi gak? lipsi gak? lipsi gak gak ambil senyam nyanyi aku gak ambil senyam pakai hape gitu bang tanyakan saya pesan oke kira-kira tadi yang kami tanyakan semuanya ada kayaknya masih belum ada yang disampaikan kira-kira ya yang disampaikan sih pertama saya mengucapkan makasih makasih untuk kawan-kawan yang sebelumnya udah dukung saya di dunia perkonten kreatoran dari kawan saya dari Yunita, Yana, Aryanto Bangun, Firman Harus Trianga dan Dede Permana ya oh cantik aku satu lagi mas dengan kak Huda Gunawan oh nyan eh bimbulah ada segi lagi pertanyaan yang sangat-sangat apa yang suka ngekem? apa yang suka ngekem? saya bikin kak alam saya suka ngekem ya be belum dibahas ya kan suka cinta alam kan ngepe tangdaan pindah jalur kan kita tau dengan ganta buana kan penontonnya kan cuman ah ada 30-40 anak ini mohon maaf ya bukan gitu ngomong secara fakta ngepe tangdaan berubah ke pencinta alam entah dari nge-plog sambilan pagi nyedep atau di-upload sesikit pake dubbing be macam gitu orang yang ngendos atau apa-apa kan pake dubbing ya oh itu aku lagi pasang sepatu lalalalalala gitu-gitu sudah berada di perbatasan tengah ledo dengan sambas sambas subah kecematan subah sebenarnya udah mulai di-upload di facebook cuman masih belum pro belum pro dalam hal editingnya dan juga HP kurang mendukung HP masih udah klik 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 pandang memori udah ig kan dua-dua aneh pandang memori iya harus nak di-instal ulang habis ga iya sih habis tapi aku harus simpan dulu tapi kan di sebab penggemar dari pencinta alam ya kebanyakan orang kadang-kadang upload sikit aja penontonnya udah banyak sebab pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar cari penyampaiannya aku rasa penontonnya di tiktok mungkin wow mungkin tapi kena aneh cuman dia aja saat itu masih nak bangun personal brandingnya di Bollywood dengan bentabuan wooo saat itu tapi memang sih ada keinginan ada, tapi memang memang belum pro untuk editingnya untuk yang alam ya kan soalnya jujur lah medannya kan guduk-guduk jadi kan perlu HP yang lebih menduk-guduk HPnya kan dipakai aplikasi pun untuk kan apa namanya menstabilkan pun masih nampak goyang-goyangnya tandaan lah yang digaling yang namanya Youtubenya ah usah gak sabut atv gini gak kesabutkan udah udah kira-kira kira-kira udah lengkap pertanyaannya pesan untuk warga desa pangkalan kongsi dan sekitarnya untuk pesan semua warga ini bukan cuman pangkalan kongsi mudahan bisa diterima biasanya itu terjadi ada dua pesan pertama itu biasanya dengan abang-abang yang biasa pagi ke PT bulan-bulan balik cuman lagi nonton band nguruskan nonton band suki-suki dengan kawan tapi lupa ngurus KTP kapokannya setiap balik nak berangkat ke PT malah pakai surat kependudukan malah pakai surat pemisili kapok nak naik pesawat ke payahan karena dah naruh KTP padahal umur anak 30 belum juga merekam KTP jadi minta tolonglah abang-abangnya balik ya usah nak bagi cewek yang nolok pagi nolok kakak buka lemarinya ambik kakak pagi ke desa minta pengantar pagi ke kantor kamat-terekamat lah kaya yang kedua yang kedua untuk yang biasanya itu biasa satu keluarga itu biasa ada yang pindah desa tapi lupa nguruskan pindah surat pindah jadi ke payahan nak administrasi APAP jadi kalau yang nak pindah desa jangan lupa muat surat pindah dolo usah nak langsung pindah badan turun tapi kakak nak dipindahkan oke siap iya kan untuk pesannya untuk yang secara desa lah gaya iya untuk pesan-pesannya adik-adiknya mungkin yang nak ngonten di pangkalan kongsi macam mana yang nak ngonten iya bisa dia apa diajak keke atau dihimbau kan dia hal bagus juga iya kalau ada yang mau ngerti tidak join lah maksudnya 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 adik ngontennya suka oke itu 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 adik-adik mungkin yang lebih baik daripada cuman ngumpul-ngumpul dengan jelas mabuk-mabuk apa lebih baik kita ngonten aja ngonten-ngonten hal yang positif iya oke kirimannya 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 adiknya yang nak disampaikan pesan-pesannya itu ya untuk mbak Ike gitu supaya jadi semangat kontennya takut pesannya pesannya untukkan mbak Ike untukkan Arianto untukkan saya juga ditaplah bersatu karena Boboiboy itu sesungguhnya satu dan memecah menjadi tiga yaitu Boboiboy ha 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 ah ha 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 jadi kuat, sekali oles langsung gede lintah Papua dan juga yang terakhir KTKT Mutiara KTKT Mutiara kalau kita bukan KTKT Mutiara ini kalau kita kalau kita nemukan 2 ada 2 orang yang berkonflik dari A dengan B kita lebih baik dengarkan dari 2 pihak jangan cuma 1 pihak bisa menyebabkan masalah jadi sebisa mungkin jadilah pihak yang netral karena cinta bertepuk sebelah tangan tidak akan bunyi kan yang kedua KTKT Mutiara ini tetaplah waras di dunia yang makin toxic ah bisa toxic? toxic? aduh nek hahaha jelaskan lah toxic itu dulu toxic penuh racun racun apa ya? racun dunia aku nyanyak aku nyanyak aku nyanyak aku nyanyak tau mungkin kawan-kawan sudah nyanyak tau dengan kata-kata toxic bisa dijelaskan banyak sih toxicnya jenis-jenisnya orang-orang yang bohong-bohong orang gimana aduh maksudnya sampah maksudnya bukan 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 gaye sayangku maksudnya nah oh makin banyak yang tau dia temen cek cek jat google ya tahu dengan toxic bisa cari di google atau kita bisa komentar di bawah Anak gak tau, tunggu tangannya. Kebisaan yang panggil. Udah lagi gratis, tapi tangan. Gak ada apa yang tangan, guys. Ada penontonnya. Udah ke? Udah ke? Udah ke bang? Gere-gere ke bang? Udah? Hah? Apa ke? Oh, nyan-nyan. Kita tutup. Mungkin sampai disitu aja podcast di SBM Podcast. Jadi kita tunggu aja video-video selanjutnya dari... Salah deh kayak gitu ya. Gimana ini bertumpannya bang? Demikian... Oh, nyan-nyan. Demikian pertemuan kita di SBM Podcast. Kita tunggu video-video selanjutnya di channel Youtube-nya. Jangan lupa follow, like, komen, and subscribe. Share yang paling penting juga. Dadah, semainnya. Tunggu tangan, teman. Bawa suak gitu. Salah, salaman, salaman. Salah, suju tanganmu. Panas. Terima kasih-taker. Sari kata. Sari kata. Sari kata.